Polda Jawa Tengah laksanakan pers-rilis kasus pengeroyokan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Paul Ahmad Lutfi serta didampingi di Reskrim Umpolda Jawa Tengah Kombes Paul Yosef Wihastono Yoga Pranoto dan Kapolres Surakarta Kombes Paul Ade Safri Simanjuntak. Dalam keterangan persnya bahwa Polresta Surakarta berhasil menangkap lima orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan atas Habib Umar Asegaf dan keluarganya pada acara Mido Dareni yang digelar di kampung Metro Dranan, Kota Surakarta pada Sabtu malam kemarin. Ada pun jumlah pelaku bertambah dua orang sehingga total pelaku ada lima orang dengan empat orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan satu lagi masih dalam pemeriksaan dan pendalaman kasus lebih lanjut. Bagi mereka yang sudah ada nama-nama Hari ini telah kita lakukan pengamanan para pelaku TKP di wilayah Benuni dan Pasar Keliwan jadi pelaku pengeroyokan pengusahaan dan penganayaan di mana para pelaku ini sudah ditamankan lima orang lima orang inisialnya adalah BD, MM, MS, ML, dan RN dari para pelaku kita tingkatkan menjadi tersangka empat orang dan satu orang kita masih dalami kemudian para pelaku ini akan kita ancam kemudian para pelaku ini saya himbaw bahwa jajaran Polda Jawa Tengah di break up Mabes Polri dalam hal ini adalah Direkturat Bidana Umum Mabes Polri akan tetap melakukan pengejaran kepada para pelaku-pelaku kelompok intoleran ini saya ulangi kita sudah mengantongi nama-nama para pelaku yang akan kita lakukan pengejaran kepada kelompok intoleran itu sendiri dan saya Kapolanda Jawa Tengah sudah saya perintahkan kepada seluruh Kapolres tidak ada tempat bagi kelompok intoleran di wilayah hukum Polda Jawa Tengah pelaku berinisial BD, ML, RN, MM, dan MS diancam dengan pasal berlapis tentang kekerasan terhadap orang di muka umum dari Jawa Tengah, Bripka Agus Saibumi, Triberata TV Salam Triberata selamat menikmati selamat menikmati